Jadi ini sedikit saja. Ketika Haberbos ini dicetuskan proses ini, itu sebetulnya it works very well, tapi padahal saat itu kita tidak tahu bagaimana sebetulnya mekanisme kerjanya. Misalnya banyak pertanyaan, kenapa dia butuh tekanan yang tinggi dan temperatur yang tinggi. Dia butuh ratusan bar, 200-300 bar, dan temperatur 670-300 Kelvin. Lalu kemudian reaksinya ini berlangsung dengan lebih baik kalau ada kehadiran kalium atau natrium tadi, yang belakangan kemudian hari kita kenal dengan berperan sebagai promotor. Tapi pada saat itu orang tidak tahu peranannya apa. Mekanisme detailnya baru belakangan diketahui. Tapi pada saat itu kita sudah menggunakan teknologi ini dan sudah mendapatkan manfaat darinya. Ini prosesnya seperti ini. Jadi ada salah satu kontribusi dari komputasi, itu adalah berkontribusi pada menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Misalnya kenapa harus tekanan tinggi, temperatur tinggi, apa peranan support di situ, apa peranan dari promotor. Karena itu sebagian jawaban atau pertanyaan-pertanyaan itu dikontribusikan dari bidang komputasi. Jadi pada masa itu orang bertanya-tanya. Bahkan di tahun 1975 pun, 1975 ini ada satu kutipan. Orang masih bertanya-tanya sebetulnya prosesnya bagaimana Haberbos ini. Tapi di sini memang orang sudah menduga, sudah memprediksi bahwa ini pasti terkait dengan nitrogen, terkait dengan chemisorption dari nitrogen. Nanti kita lihat chemisorption itu proses menempelnya molekul di permukaan katalis. Nah di sini sudah ada prediksi ke arah situ, tapi ini masih sifatnya, sifatnya itu masih spekulasi. Apakah betul-betul itu prosesnya. Nanti komputasi memegang peranan di sini. Pada tahun 70-an itu, sebetulnya orang sudah mulai menguasai teknologi yang memungkinkan untuk menyelidiki reaksi yang berlangsung di permukaan. Nah salah satu tokoh besarnya di bidang ini adalah Gerhard Ertel. Yang kita tahu sama-sama itu mendapatkan hadiah Nobel Kimia pada tahun 2007 atas kontribusinya di bidang ini. Kita bisa lihat winning citation-nya itu adalah For His Studies of Chemical Processes on Solid Services. Dan aplikasi langsung dari kontribusinya ini, dan bahkan juga playing ground-nya, persoalan yang beliau otak atik ketika beliau mempelajari proses on solid services ini adalah salah satunya adalah proses Haberbos tadi. Jadi beliau dengan menggunakan kombinasi dari berbagai teknik yang sekarang kita kenal dengan teknik terkait ultra high vacuum, itu berhasil mengidentifikasi, memberikan bukti secara eksperimen tahapan-tahapan reaksi dari proses Haberbos. Jadi setelah sekian 100 tahun sebelumnya sudah digunakan, sudah dimanfaatkan, dan baru pada tahun-tahun sekitar 70-an, 80-an itu kita baru mengetahui bahwa mekanismenya itu betul seperti ini. Jadi dia didahului oleh absorpsi dari nitrogen dan hidrogen, kemudian melewati serangkaian reaksi yang kita kenal, kita sebut sebagai reaksi elementor. Reaksi elementor ini ciri khasnya adalah adanya kehadiran molekul-molekul atau unsur yang dikenal dengan nama intermediate. Intermediate itu hanya sebagai perantara, misalnya di sini ada NH, NH2, itu sebagai perantara yang nantinya setelah reaksi berakhir tidak ada lagi. Yang tersisa setelah reaksi berakhir hanyalah amonia sebagai produk. Ertel berhasil, suatu kontribusinya dengan teknik-teknik yang digunakannya berhasil memberikan bukti dari proses reaksi elementor ini. Jadi kemudian dari situ kita mengetahui bahwa katalisis ini prosesnya sebetulnya di skala atom itu sangatlah rumit, sangat kompleks. Jadi kita lihat di sini, misalnya kalau kita ambil dari satu reaktor, lalu kemudian kita ambil katalisisnya, di sini kita lihat, di sini ada yang namanya active center, yang kemudian kalau diperbesar lagi, kita melihat proses katalisis itu sangat rumit, didahului dengan absorpsi dari molekul di permukaan, kemudian ada difusi, lalu kemudian ada reaksi, kemudian lepas lagi, lalu di situ melibatkan elektron transfer dari support ke katalis, dari molekul ke katalis, dan ada kompleksitas lain seperti heat transfer dan sebagainya. Tapi kalau kita bagi dua, di sini persoalannya sebetulnya ada dua. Yang pertama ini terkait dengan permukaannya, yang mana permukaan ini sebetulnya terkait dengan ilmu surface tadi, emos surface science, yang sebetulnya adalah spesialisasi dari solid state fisik. Jadi sebetulnya itu kajian fisika, yang kalau di tools teorinya itu menggunakan namanya band teori. Nah sementara reaksinya sendiri melibatkan molekul yang dideskripsikan dengan baik menggunakan kuantum chemistry, yang adalah biasanya bertumpu pada molekul orbital teori. Nah band teori ini didasarkan pada satu sistem yang periodik seperti kristal, sementara molekul reaksinya didasarkan pada molekul orbital yang sifatnya, istilahnya diskret. Nah ini ada dua cara-cara framework yang harus digabungkan. Nah sehingga ini kemudian disebut, istilahnya katalis ini sering disebut-sebut sebagai the meeting ground antara fisika dan kimia. Jadi ini adalah satu bidang multidisiplin yang kita membutuhkan ilmu fisika dan ilmu kimia untuk bisa memahaminya. Nah tadi kita lihat ya, berarti di skala atom ini, kalau kita bicara skala atom berarti ya kita tidak bisa menggunakan fisika klasikal biasa untuk mendeskripsikannya. Kalau kita ingin mendeskripsikan katalisis di level itu. Dan memang katalisis itu bisa kita modelkan di berbagai skala gitu ya. Dari mulai skala mikro, meso, sampai makro. Kalau yang di makroskopik ini ya biasanya katalisisnya dinyatakan. Kita memodelkannya dalam skala reaktor gitu ya. Kemudian biasanya dalam bentuk persamaan-persamaan diferensial gitu ya, yang menyatakan rate gitu. Yang sebut sebagai mikrokinetik model gitu. Tapi kemudian kita juga bisa melihatnya di level yang atomik ya. Jadi kurang dari 100 angstrom dan ini udah masuk ke skala nano gitu ya. Skala mulai dari atom sampai kuantum level. Di mana kuantum level ini kita sudah bicara elektron. Nah menariknya tadi saya katakan bahwa semua fenomena yang berlangsung di detailnya dari katalisis itu, itu ada di skala ini gitu. Sehingga keberadaan pemahaman kita di skala ini akan sangat menentukan ya. Terutama kalau kita ingin misalnya mendesain suatu bahan katalis gitu. Karena kalau kita mendesain suatu bahan katalis, kita membawa sifat material. Dan sifat material itu dijelaskan di level ini gitu ya. Di kuantum level. Dan di sini nanti komputasi itu memainkan peranan penting di sini ya. Karena di kuantum level ini banyak hubungan komplementer antara eksperimen dan teori itu sangat dibutuhkan. Jadi saya akan lebih banyak bicara tentang pemodelan di skala ini sebetulnya ya. Skala kuantum dan skala atomik. Nah pertanyaannya bagaimana kita membawa persoalan kertalisis itu yang tadi persoalan seperti tadi itu ke mekanika kuantum gitu ya. Ke kuantum mekanik. Nah di sini sebenarnya jawabannya ada di gambar yang tadi di awal kita lihat ya. Jadi gambar ini, gambar ini namanya diagram energi. Nah sebetulnya diagram energi ini hanyalah suatu penyederhanaan dari namanya potential energy surface. Nah apa sih potential energy surface itu? Itu suatu deskripsi ya. Yang mengandung, sebenarnya dia seperti sebuah landscape, hyperdimensional, energi sebagai fungsi semua derajat kebebasan dari partikel pada sistem. Jadi kita bayangkan kalau kita punya sekumpulan atom, sekumpulan partikel, atom dan elektron gitu. Atom misalnya. Lalu kemudian atom itu, semua kombinasi konfigurasi dari atom itu, energinya itu kalau kita petakan gitu, itu akan membentuk suatu landscape gitu ya. Dan biasanya tidak, tidak dua atau tiga dimensi ya. Tapi bisa dimensinya tinggi sekali bergantung pada semakin banyak jumlah atomnya ya, semakin banyak, semakin besar juga dimensi dari potential energy surface ini. Nah yang kita lihat sebagai energy diagram ini sebetulnya hanyalah penyederhanaannya. Jadi kalau misalnya reaktan itu, itu misalnya ada di satu titik ketika konfigurasi atom masih berupa reaktan, dia ada di sini misalnya. Lalu kemudian ketika dia bereaksi, dia bergerak di potential energy surface, berpindah ke posisi yang lain gitu. Yang melewati suatu kontur energi yang nantinya termanifestasi menjadi barier energi atau activation barrier di sini. Nah jadi kuncinya adalah bagaimana kita menghitung energi sebagai fungsi dari posisi dari atom-atom dalam sistem kita. Dan kita tahu itu diberikan oleh, kalau di kuantum itu diberikan oleh persamaan Schrödinger ini. Bentuknya seperti ini, persamaan Schrödinger, satu persamaan fundamental di mekanika kuantum. Kita lihat untuk bentuk bebas waktunya di sini, ini sudah muncul ada EE di sini, energi ini. Nah ini energi ini yang mau kita dapatkan. Hanya saja masalahnya sekarang, persamaan Schrödinger itu, walaupun di situ terkandung semua kimia, dari sistem yang senang kita pelajari itu, menurut Paul Dirac di sini, tapi seringkali ini berujung kepada hukum atau persamaan-persamaan yang terlalu kompleks untuk dipecahkan secara analitik. Jadi misalnya tadi persamaan Schrödinger itu, mungkin kita sebagian tahu, hanya bisa dipecahkan secara analitik untuk sistem yang sangat sederhana, yaitu atom-hidrogen. Satu atom-hidrogen yang hanya punya satu proton dan satu elektron, hanya itu saja. Dan tidak bisa digunakan untuk yang lain. Ketika yang lain, ketika kita sudah jumlahnya lebih banyak, partikelnya ya kita harus gunakan aproksimasi. Dan dalam hal ini kita menguntukkan komputer ya, numerik. Tapi dengan komputer yang terkuat saat ini pun, kita tidak bisa langsung mencahkan persamaan Schrödinger ini, karena dia tetap sangat kompleks. Sehingga diperlukan sebuah skema yang merubah persoalan menjadi bentuk yang bisa mudah dipecahkan. Nah, salah satu skema itu yang paling terkenal itu adalah yang disebut Density Functional Theory. Ini dasarkan pada dua teorema, yang dikenal sebagai teorema Hohenberg-Kohn. Intinya dia menyatakan energi tadi itu sebagai fungsional dari satu fungsi kerapatan. Nah, ini berbeda dengan persamaan Schrödinger langsung. Kalau persamaan Schrödinger langsung tadi menggunakan fungsi gelombang, yang kalau sistem partikelnya semakin banyak, fungsi gelombang itu semakin kompleks. Tapi kalau namanya kerapatan, fungsi kerapatan itu mau jumlah atomnya berapapun, jumlah partikelnya berapapun, kerapatan itu tetap merupakan satu fungsi tiga dimensi. Sehingga lebih memudahkan untuk dipecahkan secara komputasi. Lalu kalau kemudian energi ini diminimalisasi, jadi kita dapatkan energi yang terendah, yang kemudian dia memberikan keadaan ground state. Nah, karena energi ground state inilah yang kita cari. Jadi dalam hal ini, menurut teorema Hohenberg-Kohn ini, energi ini dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi dari density dengan detail perhitungan seperti ini. Yang tidak saya jelaskan terlalu detail di sini. Kemudian kita bisa mendesain suatu algoritma, suatu algoritma untuk memecahkan, melakukan perhitungan tersebut. Ini algoritma-nya bersifat iteratif, dikenal sebagai self-consistent cycle. Nah, inilah yang kemudian dikerjakan oleh komputer, karena sifatnya iteratif, berulang-ulang, sampai kita dapatkan solusi. Nah, ini kemudian solusinya berupa density, yang kemudian kita bisa dapatkan, masukkan ke dalam fungsional ini untuk mendapatkan energi. Nah, jadi kita bisa bayangkan kita punya berbagai konfigurasi, kemungkinan konfigurasi atom, kita hitung energinya untuk mendapatkan potensial energi surface tadi ya, untuk mendapatkan kontur seperti ini. Nah, kalau misalnya kontur ini sudah kita dapatkan, nanti kita bisa, oh ya, sebelumnya untuk density functional theory ini, ini teori yang sangat merevolusi komputasi ya, terutama komputasi material, impaknya sangat besar sekali, sehingga penemu teorema ya, dua teorema yang tadi sangat sederhana tadi, mungkin kelihatan sederhana tadi, itu Walter Kohn itu mendapatkan hadiah Nobel Kimia ya, tahun 1998, kita bisa lihat ini, citation-nya itu, for his development of the density functional theory. Nah, satu lagi, ini John Poppel, ini juga terkait sebetulnya, makanya mereka share hadiah Nobel, itu karena John Poppel ini yang kemudian membangun jadi beliau yang berkontribusi membangun satu software, yang mungkin sampai sekarang salah satu software paling terkenal yang kita gunakan di komputasi itu yang namanya Gaussian, itu Poppel adalah salah seorang printisnya, dan untuk itu dia juga mendapatkan hadiah Nobel ya, berbagi dengan Walter Kohn. Nah, jadi apa sebenarnya yang di-FT berikan tadi ya, yang di-FT berikan itu energi total dari satu konfigurasi sistem dan kerapatan elektron. Yang dengan itu, kita membangun potensi energi di surface, dengan potensi energi surface itu kita bisa dapatkan banyak sekali informasi. Dari struktur stabil, struktur elektronik, jalur reaksi, energi barrier, ini yang penting dikatalisis, vibrasi atom, dan juga untuk molekul dinamik dan sebagainya, yang mana kita lihat di sini beberapa poin di sini, ini terkait langsung dengan pengukuran eksperimen ya, sehingga bisa langsung di komparasi dengan eksperimen. Nah, kalau kemudian sudah potensi energi surface itu kita dapatkan, kita bisa kemudian membangun energi diagram istilahnya ya, seperti ini. Ini adalah energi diagram untuk proses Haber-Boss tadi ya, ini saya ambil dari salah satu teks buk. Nah, sebenarnya ini mudah kita untuk melihat kenapa sih reaksi Haber-Boss itu harus berlangsung di temperatur tinggi. Kita lihat di sini, kita coba di 700 Kelvin ya, itu sebetulnya karena ada barier yang sangat tinggi terkait dengan proses atropsi nitrogen. Jadi tahapan yang paling awal yang ini, ini membutuhkan energi yang tinggi ya, karena nitrogen itu kan ya ada ikatan triple itu ya, di tengah ya, antara dua atom nitrogen itu, sehingga butuh energi besar, di situ 700 Kelvin temperatur itu pergi ke situ. Tapi reaksi ini, reaksi menggabungkan hidrogen dan nitrogen menjadi satu atau molekul amonia ini adalah reaksi yang secara entropi tidak menguntungkan. Sehingga ketika kita naikkan temperaturnya, kita lihat dia jadi semakin endotermik. Nah disitulah peranan dari tekanan, karena begitu kita naikkan tekanan, yang asalnya endotermik ini di 300 Kelvin itu kemudian turun lagi kembali menjadi eksotermik. Itu sebabnya kenapa di di Haberbos itu ya, itu kita butuh temperatur tinggi dan butuh tekanan tinggi. Ini salah satu penjelasan dari aspek komputasinya ya, ketika kita bisa mendapatkan energi diagram seperti ini, itu sangat membantu untuk memahami proses seperti ini. Baik, itu mungkin sedikit pengantar ya, tentang bagaimana framework-nya, bagaimana komputasi hubungannya dengan katalisis. Dan selanjutnya saya akan berbagi beberapa hasil penelitian di laboratorium kami. Itu sebelumnya saya perkenalkan, ini lab kami ya, jadi Laboratorium Rancang Bangun Material Komputasional dan EKSR Quantum atau Komputasional Material Design dan Quantum Engineering yang dipimpin oleh Profesor Hermawan Fresno-Dipoyono dan ini ada beberapa, kami ada saat ini ada lima orang staff ya, dokter yang bersama-sama kita melakukan penelitian di lab ini terkait komputasi material design sebagai bagian dari KK Material Funksional Maju. Yang pertama, ini mungkin penelitian yang agak lama ya, jadi kenapa saya sampaikan di sini, ini karena terkait dengan di masa itu, di masa dulu, ketika awal-awal sekitar 15 tahun yang lalu, itu seluruh fokus dari komputasi itu untuk memahami proses absorpsi, jadi proses yang paling pertama ini. Kita berusaha untuk memahami bagaimana proses absorpsi ini berlangsung, strukturnya seperti apa, proses pembentukan bondingnya seperti apa, yang kemudian bisa menjelaskan trend energi dan juga membantu untuk memecahkan beberapa persoalan terkait teknologi. Di sini ada teknologi yang namanya direct hydrazine fuel cell. Ini satu jenis fuel cell yang mungkin tidak sepopuler hydrogen fuel cell atau metano fuel cell yang lain, tapi ini sebetulnya teknologi fuel cell yang sangat menjanjikan karena dia bersifat alkaline, jadi dia berdasarkan transfer anion dan karenanya dia tidak bergantung kepada katalis mahal seperti platinum. Jadi bisa menggunakan katalis yang istilahnya non-platinum fuel cell dan dia juga bebas dari CO poisoning yang biasanya menghantui fuel cell konvensional seperti hydrogen fuel cell itu dan juga setidaknya secara teoretik dia lebih efisien, efisiennya lebih tinggi. Tapi permasalahannya itu ada di kompetisi kompetisi antara reaksi elektrofimia dan reaksi kimia. Jadi ini terkait katalisnya dan terkait persoalan selektifitasnya. Jadi katalis yang persoalan katalis yang berupa nil, cobalt, zinc, silver ini walaupun bagus untuk reaksi ini tapi dia juga tidak selektif dalam arti ada reaksi lain yang tidak diinginkan dalam hal ini sebenarnya adalah pembentukan amonia dalam katskotek ini tidak diinginkan itu ikut berlangsung juga. Nah untuk memahami reaksi ini ya kita melakukan penyelidikan step by step dan salah satu step pertamanya itu adalah dengan memahami bagaimana hidrazin molekul hidrazin N2H4 ini terabsorpsi karena reaksi selanjutnya akan bergantung kepada adsorpsi tersebut. Hidrazin sendiri ini molekul yang sangat unik karena dia memiliki konformasi yang kemudian konformasi ini mungkin akan menentukan bagaimana dia terabsorpsi. dengan melakukan komputasi kita bisa pertama-tama kita bisa mendapatkan trend jadi kita bisa mengeksplore di beberapa permukaan dengan cepat kita bisa dapatkan misalnya trend energinya trend energi adsorpsinya seberapa kuat dia terikat dan juga kita bisa mengidentifikasi misalnya struktur stabilnya itu seperti apa ini yang salah satu penggunaan kalkulasi komputasi yang saat ini sudah menjadi ortodoks sudah menjadi rutin jadi standar lalu kemudian kita juga bisa mengidentifikasi bagaimana bondingnya terbentuk jadi ini ada analisis yang mungkin dikenal dengan nama istilahnya electronic structure analisis yang dengannya kita bisa mengidentifikasi bagaimana bonding terbentuk bagaimana ikatan antara si molekul dengan sarfis terbentuk mengetahui mekanisme ini menjadi penting kenapa? karena kalau kita tahu mekanisme ini kita bisa membangun suatu model yang bisa memberikan prediksi misalnya kita ingin mengetahui kenapa bisa tidak kita mengaitkan kekuatan katalisis itu dengan posisi di periodic table kita belajar di kimia dasar bahwa banyak sifat-sifat kimia dari unsur-unsur itu bisa dijelaskan dari posisinya di periodic table kita belajar di kimia dasar bagaimana kalau bergerak dari kiri ke kanan dari atas ke bawah pada suatu periode suatu grup bisa menjelaskan sifat ini dan itu bisakah kita membangun yang seperti itu tapi untuk katalisis atau untuk setidak-tidaknya memprediksi kekuatan absorpsi kekuatan ikatan dan itu bisa yang kemudian ini satu kontribusi dari komputasi bidang komputasi itu adalah mengidentifikasi suatu deskriptor dari proses katalisis dalam hal ini deskriptor yang menjelaskan reaktif juga mampu menjelaskan reaktifiti trend reaktifiti itu adalah yang namanya D-band center pusat dari pita D jadi permukaan itu dia solid dia punya pita-pita punya pita yang dibangun dari orbital-orbitalnya ada namanya pita D yang dibangun oleh orbital D itu ternyata menunjukkan suatu korelasi dengan kekuatan absorpsi jadi kalau misalnya D-bandnya itu sempit kemudian maka level energy itu elektronik strukturnya akan begini kalau misalnya D-bandnya lebar elektronik strukturnya akan begini lalu kemudian elektronik strukturnya itu bisa dikaitkan dengan kekuatan ikatan kita bisa dapatkan misalnya menurut prediksi D-band center kalau dari kiri ke kanan itu akan semakin lemah atau semakin kuat dari atas ke bawah akan semakin lemah atau semakin kuat yang didapatkan disini semakin rendah D-band centernya posisi D-band center itu maka akan memberikan absorpsi makin rendah dan D-band center ini langsung terkait dengan posisi dari di periodic table karena dia terkait dengan pengisian orbital itu salah satu ini satu kontribusi dari komputasi dengan itu kita kemudian bisa membangun suatu model prediktif yang kita bisa mengeksplor lebih dalam lagi dari komputasi jadi ini lebih komputasi itu lebih kontribusinya satu bisa memprediksi yang kedua dia bisa menjelaskan memberikan eksplanasi jadi bisa misalnya seperti tadi Haberbos proses Haberbos yang sudah panjang diketahui sudah lama digunakan lalu kemudian eksperimennya ada kemudian lebih dalamnya lagi dengan komputasi lalu kemudian yang agak baru kami melanjutkan terus penelitian ini terkait dengan reaksinya jadi disini di retrokimianya ada interaksi antara hidrazin dengan OH dengan hidroksil disini ini juga kami lakukan terus penyelidikannya terakhir ada publikasi tahun 2020 disini kita mengidentifikasi efek dari impurity jadi ada hasil eksperimen yang mengindikasikan bahwa kalau ada kehadiran suatu atom impurity dalam hal ini ini adalah permukaan nikel yang kemudian diberi impurity atau pengotor berupa atom zinc efek katalisisnya itu mengalami modifikasi yang cukup besar dan disini kami berhasil mengidentifikasi di paper ini apa kira-kira peranan dari zinc hadiah dari zinc disini dia menggeser jadi interaksi antara hidrazin dengan OH ini bisa berlangsung dalam berbagai skenario bisa hanya interaksi elektrostatik biasa jadi antara dua gumpalan muatan dengan gumpalan muatannya satu lagi bisa juga difasilitasi oleh permukaan jadi misalnya ada elektronik struktur permukaan berubah sedemikian rupa sehingga kehadiran dari satu molekul dirasakan oleh molekul yang lain bisa juga dari efek mekanik kehadiran si molekul itu mendistorsi mendistorsi posisi atom-atom di sekitarnya sehingga kehadirannya kemudian dirasakan oleh atom yang molekul yang satu lagi ada berbagai skenario nah disini kami menemukan bahwa kehadiran zinc disini ini memodifikasi situs-situs di sekitarnya disini ada density of state disini ada sedikit perubahan profil pergeseran untuk satu situs tertentu di sekitar zinc ini tapi pergeseran kecil ini besar efeknya karena disini kalau kita menganalisis namanya kalau di dunia orang komputasi namanya analisis electronic structure kita mencari puncak-puncak yang posisinya sama dari electronic structure berbagai atom yang ada di sistem kita dan disini kita menemukan ada puncak-puncak yang posisinya sama ini mengindikasikan bahwa di antara dua molekul ini ada interaksi yang sifatnya langsung overlap bonding langsung bagaimana kita bisa lihat disini ini ada charge density langsung terlihat bahwa memang dua ini berinteraksi langsung sebelumnya kita melakukan penyelidikan yang sama tapi di nickel yang bersih nickel yang pure tanpa ada kehadiran zinc nah disitu kita tidak menemukan interaksi ini jadi kalau di nickel itu benar-benar interaksinya hanya elektrostatik saja antara OH- ini dengan hidrazine tapi kehadiran zinc disini merubah sebabnya kemudian kehadiran dari impurity zinc ini mengimprove kemampuan katalitik dari nickel dalam konteks reaksi pada direct hydrazine fuel cell seperti itu nah terakhir ini terkait dengan carbon dioxide conversion to methanol on small PDX cluster nah di pekerjaan ini ada satu teknik yang kami tambahkan yaitu terkait dengan mikrokinetik jadi disini kami mengkombinasikan antara kalkulasi DFT tadi dengan pemodelan di skala makroskopik mikrokinetik tujuannya adalah supaya kita bisa langsung mendapatkan suatu parameter yang langsung dapat dibandingkan dengan eksperimen nah ini reaksi pembentukan metanol gitu ya pada itu bisa melalui dua jalur ya mungkin sudah sangat dikenal yaitu yang pertama melalui mekanisme format format ini berarti dia intermediate produknya itu dari HCOO disini lalu ada jalur RWGS reverse water gas shift itu melalui intermediate COOH dan kita bisa lihat ini reaksinya cukup cukup kompleks itu ya untuk menghasilkan metano di ujung sini nah disini komputasi memainkan penanan penting dalam memberikan misalnya kita ingin mengetahui di jalur yang mana yang diambil kalau kita mengukur secara makroskopi kita gak tahu karena kita langsung gak dapat produk akhirnya aja di ujung tapi dengan komputasi kita bisa mengetahui profil energi diagram dari masing-masing jalur reaksi ini nah disini kita melakukan kalkulasi kita mencoba di berbagai ukuran partikel palladium palladium cluster disini kita bisa menghitung dari poten energi sarpes tadi kita dapatkan energi aktivasi dan energi reaksinya yang dari situ kita bisa memplot disini namanya ini tadi energi diagram tadi dari suatu proses yang rumit tadi pada berbagai ukuran partikel palladium kita dapatkan profil energi diagram seperti ini misalnya ini untuk jalur format lalu kemudian yang sama bisa kita lakukan untuk jalur RBGS tadi jadi masing-masing jalur ini lalu kemudian memang kalau kita lihat sekilas disini agak sulit untuk membandingkan mana sih yang lebih yang lebih secara energetik lebih favorable karena tahapannya banyak dan sebagian mungkin di beberapa step lebih tinggi energinya tapi di jalur yang satu di step bagian step yang lain lebih rendah energinya jadi ini gak mudah kalau langsung kita bandingkan energinya nah disini berperan yang namanya mikrokinetik modeling jadi ini teknik makroskopik nah disini intinya kita bisa kemudian mengolah informasi yang ada disini energi aktifasi dan energi reaksi itu dengan beberapa informasi tambahan dari potensi energy surface itu seperti frekuensi vibrasi itu kita bisa menghitung laju reaksi sepenuhnya dari kalkulasi kuantum dari input dari kalkulasi di skala kuantum dan disini kita bisa ini mungkin biasa ya model mikrokinetik biasa tapi dengan input dari kalkulasi kuantum yang dengannya kita bisa menghitung disini turnover frekuensi yang bisa langsung dibandingkan dengan eksperimen pada suatu nilai temperatur dan pada suatu nilai tekanan salah satu insight penting yang kita dapatkan disini adalah kebergantungan terhadap ukuran partikel jadi disini salah satu manifestasi dari nanoteknologi adalah yang namanya size effect jadi ketika partikel itu dirubah-rubah ukurannya di skala nano itu bisa menghasilkan perubahan performa dalam hal ini kita menemukan bahwa ketika paladium ini berubah-rubah ukurannya itu ada satu nilai satu ukuran tertentu yang optimum untuk reaksi yang memfasilitasi satu jalur reaksi lalu kemudian ada lagi ukuran yang lain yang lebih favorable untuk jalur reaksi yang lain jadi dengan memainkan ukuran dari partikel ini kita bisa mengontrol jalur reaksi mana yang akan diambil oleh sistem jadi ini kita bisa membuat suatu model disini dan kita mendapatkan juga order of activity-nya disini dari nilai TOF begitu mungkin karena keterbatasan waktu sebetulnya masih banyak lagi yang kami kerjakan berbagai sistem berbagai persoal kasus kalau mau tahu lebih lanjut mungkin bisa mengunjungi situs laboratorium kami disini ada publication dan bisa dilihat sudah berbagai output dari laboratorium kami baik terima kasih mungkin segitu karena keterbatasan waktu saya cukupkan dulu sampai disini dari saya terima kasih atas perhatian baik terima kasih Pak Kemal atas paparannya tentang peran komputasi dalam menjelaskan proses katalisis di level atomik dari komputasi itu kita dapat lebih memahami reaksi-reaksi intermediate dalam setiap jalur reaksi jadi sebenarnya sudah ada yang menanya tapi kita akan jawab di akhir untuk pertanyaannya untuk sekarang kita akan menyimak bersama-sama pemamparan dari pematari kedua Bapak Mohd Iqbal yang akan menjelaskan tentang kalau tadi di komputasi sekarang di bagian eksperimennya silahkan Pak Iqbal Terima kasih Mas Syoki selaku moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Selamat jatuh bagi kita semua Semoga kita semua dalam kelas yang sehat selalu Terima kasih juga kepada Fokal Terselokan Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing tentang apa yang kami kerjakan kami aktivitas yang dikembangkan di KK Material Funksional Maju lebih khususnya di laboratorium Material Funksional baru Juga tidak lupa kami ucap terima kasih kepada hadirin peserta WDPP dan pada sore hari ini mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak hal ilmu dari penjaman kita pada sore hari ini Baik saya mohon izin to share screen Sebagai mana yang sudah dipublikasikan pada flyer acara untuk material atau pembicaraan yang kedua ini akan difokuskan kepada material non-space dalam aplikasinya dalam bidang energi lingkungan dan kesehatan kami akan memulai dari pendahuluan dulu mungkin ada beberapa diantara kita yang masih baru mengenal tentang apa itu material non-space kemudian juga nanti akan dilakukan dengan beberapa sharing aktivitas yang dikembangkan di lab material funksional baru di FTI Baik sebagai benar luang kita membuat ataupun perlu mencintesis material dalam skala nano sebagaimana kita mungkin ketahui bahwa kita memperkecil ukuran maka secara intuitif luas permukaan spesifik dari material itu akan menjadi lebih besar dan juga alasan yang lain kenapa kita membuat atau mencintesis material nano yaitu adalah untuk memperoleh peningkatan kekuatan material ada beberapa contoh dimana ketika kita membuat suatu material dalam skala nano itu kita akan merupakan justru adalah kepingkatan kekuatan ataupun strength dari material tersebut di sisi lain kita membutuhkan atau membuat material nano itu seringkali kita alasannya adalah untuk mengubah atau mendapatkan sifat elektrik optik fotonik magnetik dan termal yang unik yang mana tidak kita bisa ditemukan atau kita jumpai pada material yang bulk lalu juga tidak kalah penting juga adalah alasan kita untuk membuat material dalam skala nano adalah untuk meningkatkan sentivitas terhadap reaksi kimiawi tadi Pak Kemal sudah menjelaskan bahwa reaksi kimiawi permukaan itu sangat bermanfaat dalam gedau seri hari dan seringkali informa atau kinerja dari katalisis itu kita jumpai pada material pada skala nano ini adalah salah satu editusasi bagaimana pada suatu volume yang diberikan luas permukaan spesifik pada material nano itu akan lebih meningkat dibanding dengan material yang memiliki secara struktur memiliki ukuran lebih besar begitu kita bisa bayangkan juga apabila kita mereaksikan suatu material dengan dengan suatu nano begitu maka luas permukaan yang terekspos dengan elektrolit ataupun dengan reaktan itu pasti lebih besar dibanding dengan material yang ada di sebelah kiri ini yang memiliki ukuran partikel lebih besar jadi ada peningkatan signifikan dari luas permukaan spesifik pada material nano berikutnya yang tadi saya sudah singgung juga bahwa beberapa material katakanlah kita sebut pada atom karbon itu adalah karbon nanotubes karbon nanotubes setelah diuji ternyata memiliki kekuatan material lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan stainless steel atau kevlar komposit kevlar ataupun stainless steel kita bisa lihat disini dari pengujian yang dilakukan menggunakan live TEM yang juga dihubungkan dengan tip IFM disini jadi kita berikan force pada kedua ujung kita berikan potensi load di kedua ujung karbon kita akan memperoleh modulus yang dari karbon menutup kita lihat bahwa skalanya jauh lebih besar daripada material stainless steel dan kevlar yang memiliki skala ukuran yang lebih besar begitu pula dengan tensile strength dan percent elongation pada saat dia mengalami fracture juga dia lebih besar jadi dia bisa mempertahankan deformasi plastisnya ketimbang material yang lain yang memiliki skala ukuran lebih besar kemudian juga sifat bulk itu akan berubah karena adanya efek kuantum seiring yang kita memperkecil ukuran material secara terus-menerus maka hingga pada satu titik dimana rata-rata gaya kuantum yang bekerja pada material bug itu akan hilang dan tidak bekerja lagi sehingga yang bekerja adalah perilaku spesifik dari masing-masing atom atau molekul jadi perilaku yang sangat berbeda ketika atom-atom tersebut teragigasi dalam material bug jadi itulah alasan kenapa kita membentuk atau membuat material pada skala nano dan kalau kita bicara industri sejauh ini sudah banyak sekali ini adalah non-exertive list data yang tidak mewakili sama sekali dari sekian banyak material nano yang sudah diaplikasikan sudah digunakan dalam industri mulai dari industri katalis ada fotokatalis kemudian dalam industri biomedis kita mengenai nanomartikel magnet untuk targeted imaging lalu juga ada silika atau polimer mesopori untuk penghantaran obat dan seterusnya lalu juga di industri elektronik dan energi semikonstruktor yang semakin hari semakin kecil ukurannya lalu juga karboninotubes litium grafen lalu nanopartikel elatokatalis dan seterusnya lalu juga di industri yang lain industri produk konsumen industri kosmetik di kosmetik yang digunakan oleh sebagian kedantar kita itu mengandung nanomartikel zinc oxide dan TO2 sebagai tabir surya untuk menapis UV sehingga tidak merusak jaringan sel kulit dan juga di industri otomatif atau di kreditaraan kita juga banyak menemukan berbagai macam material nanokomposite selalu juga nano alloys nanokatalis dan di industri lingkungan biasanya untuk remediasi lingkungan kita menggunakan oksidologam berukuran nano kemudian juga suvidologam juga dan berbagai jenis material nano yang lain dan tidak ketinggalan pula di industri kondusite juga tidak ketinggalan material nano juga sudah digunakan sebagai contohnya adalah face change material dimana material yang dapat berubah fasa untuk mengisolasi panas yang berlebih kepada satu ruangan misalkan atau juga nanokomposite sebagai bahan untuk konstruksi dan seterusnya jadi sekali lagi ini adalah non-exosifis dari material nano yang digunakan dalam industri baik berbicara tentang tren perkembangan material nano tadi sudah kita singgung bahwa ketika kita mengecekkan ukuran dari ukuran yang besar terus sampai kecil maka itu secara intuitif akan meningkatkan luas permukaan spesifik dari material tersebut itu yang dilakukan oleh mungkin inginer ataupun ilmuwan yang bergerak di bidang material bagaimana kita mendapatkan dan memperoleh ukuran partikel sekecil-kecilnya untuk meningkatkan permukaan luas permukaan spesifik yang setinggi-tingginya itu kita sebut sebagai size meter jadi hanya berfokus pada bagaimana kita menghasilkan ukuran tetapi kemudian dengan seiring dengan perkembangan juga mungkin dibantu dengan tadi dikomputasi dan seterusnya melihat bahwa ada fasa tertentu yang lebih reaktif atau lebih selektif terhadap suatu reaksi maka orang-orang kemudian tidak hanya berfokus pada size tapi juga berfokus pada shape jadi shape matters jadi bentuk juga berpengaruh dan menjadi satu kajian studi yang banyak dilakukan juga oleh orang-orang yang bergerak di bidang material science jadi tidak hanya kita mendapatkan luas permukaan spesifik yang tinggi dengan mengecilkan ukuran tapi dengan membentuk atau mengkonstruksi asitektur ataupun morfologi dari material kita akan mendapatkan peningkatan fungsionalitas dan juga peningkatan stabilitas untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lebih lama dan variasi bentuk dari material nano itu bisa kita kategorikan berdasarkan geometrinya geometri studi yang unik kita mengenal ada geometri 0D seperti single atom atau cluster atau dots lalu ada one dimensional yang kita kenal ada geometri nanotubes nanowires nanorodes lalu two dimensional seperti nanosheets atau nanoplets dan nanoplets dan tiga dimensi seperti nanoflower dan seterusnya lalu nah ini yang kita sekarang ingin kita bahas adalah material nano space jadi material nano space itu adalah sebuah material yang kita bentuk dengan sengaja kita mengontrol ruang yang ada di dalam partikel nano tersebut yang kita kenal kita bagi space itu bisa berupa pori atau bisa berupa void nah disini saya fokuskan untuk yang 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 bersetuk pori dan lebih order artinya lebih beraturan yang mana kita bisa kita bagi order porus material itu ke dalam tiga jenis yang pertama adalah micro porus micro porus itu adalah dimana dia memiliki ukuran diameter pori kurang dari 2 tonometer lalu mesoporus material itu adalah material yang memiliki ukuran pori sekitar 2 nano sampai 50 nano dan micro porus material yang memiliki ukuran pori atas 50 nano lalu juga material nano juga kita tidak hanya bentuk geometrinya unik kemudian juga kita bisa mengekspos facet tertentu karena tadi juga tadi sudah diungkapkan oleh Pak Kemal bahwa dalam beberapa reaksi kimia itu sensitivitas kemudian sensitivitas itu berpengaruh pada dipengaruhi oleh facet dari suatu katalis misalkan sehingga beberapa apa namanya inginir ataupun ilmuwan dalam bidang reaksi material itu sengaja membuat material itu sehingga dia membentuk kubik atau otohedron rombik dan seterusnya jadi mengekspos beberapa facet tertentu yang memang kita harapkan memiliki fungsi dan juga stabilitas yang lebih tinggi terhadap suatu aplikasi jadi ini tadi sudah disebut bahwa definisi dari material internal space adalah seperti demikian material internal space itu yang sering kita dengar salah satu contohnya adalah meta organic frameworks atau MOFS lalu zeolite kemudian material mesopori layer jadi karena tadi space itu tidak hanya berbentuk pori yang biasanya berbentuk bola atau lingkaran namun juga gaps ataupun voids diantara layered compounds juga itu dimasukkan sebagai space yang dikontrol dalam material nano space nah material nano space ini menarik banyak perhatian karena luas permukaan tinggi lalu juga orientasi dan juga ukuran pori dapat dikontrol serta kita dapat memvariasikan berbagai komposisi frameworknya bisa anorganik bisa anorganiknya bisa dari logam bisa dari keramik dan seterusnya sangat divers sangat bervariasi lalu material tersebut dapat memiliki aplikasi potensial dalam bidang katalisis fotokatalisis kemudian separation sensor absorption terus gas gas absorption ataupun gas storage lalu juga dalam biomedis dalam drug delivery system maupun sebagai materi aktif dalam biosensor dan seperti itu saya sudah singgung bahwa frameworknya dapat berbasis bahan anorganik seperti sedika oksida karbon kemudian juga bahan hybrid antara anorganik dan juga organik polimer logam dan sebagainya sebelum kita sedikit meninjau ulang bagaimana sejarah material space baik itu yang secara natural berada di alam kita mulai dari ancient porous material seperti natural zeolites blue clay dan charcoal itu adalah beberapa material yang kita secara alamiah temukan di alam dan itu sudah digunakan oleh NENMO yang kita sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan namun secara terstruktur framework zeolites itu baru kemudian di klasifikasi dan diteliti itu pada abad ke-18 jadi mulai diteliti struktur-struktur zeolites yang ada kemudian berlanjut di abad ke-20 ditemukannya misopora sirika yang kita kenal ada beberapa jenis struktur ada yang disebut dengan MCM41 SBA dan seterusnya MCM yang ditemukan oleh limuan di perusahaan minyak itu perusahaan mobil kemudian lanjut-lanjut lagi di tahun 1999 itu kemudian ditemukan ataupun disintesis nanoporas karbon pada utop pertama kalinya kemudian berlanjut lagi disintesis mesoporas nanoporas material yang berbasis anorganik yaitu berbasis metal atau logam ataupun logam oksida dan belakangan ini yang lumayan booming gitu ya tentang mesoporas material atau micro material adalah metal algorit framework dimana metal algorit framework ini pori yang dibentuk itu dikarenakan adanya ikatan antara logam dengan ligan linkers sehingga disitu timbul mikroporis mikropori yang kemudian kalau kemudian itu akan bermanfaat untuk berbagai macam aplikasi dan apa namanya nanospace materials dalam hal ini dalam pembicaraan kita pada sorean ini kita sering kebalikan dengan nanopores jadi space yang kita bahas disini lebih kepada space berbentuk pori dimana porinya itu bisa berukuran micro meso maupun makro baik ini sekali lagi bahwa nanospace material memiliki keunggulan dibandingkan bulk material kemudian juga secara apa namanya keselekusinya dapat meningkatkan kinerja material sehingga menyajikan untuk berbagai aplikasi di bidang energi, lingkungan dan kesehatan atau biomedic dan beberapa pendekatan dapat kita tempuh untuk membuat nanopores material sebetulnya ada dua kependekatan besar yang pertama adalah pendekatan hard templating methods dimana pada metode ini kita membutuhkan atau membutuhkan lebih banyak relatif lebih banyak tahap mulai dari persiapan moldnya kemudian kita menumbuhkan menumbuhkan frameworks melalui proses deposisi lalu removal of templates dan kemudian kita mendapatkan mesopores material yang merupakan replika dari moldnya jadi sebetulnya yang kita dapatkan bukan mesoporesnya tapi adalah replikanya kalau kita ingin memperoleh material yang ada di dalamnya itu dan ini relatif lebih sulit untuk menghilangkan template sehingga ada kecenderungan dia dapat merusak jadi pada saat remove template-nya baik itu morfologi maupun mesostraternya ada kemungkinan dia malah collapse di pendekatannya kedua yang disebut dengan soft templating method atau metode dengan menggunakan template yang lebih soft dan di sini step dalam sintesinya relatif lebih sedikit dibandingkan hard templating method jadi kita bisa menggunakan dua pendekatan pertama adalah co-assembly jadi co-assembly itu adalah kita mencampurkan template bisa berupa micelles atau vesicles atau lain-lain dihubungkan dengan inorganic precursor sehingga terjadi co-assembly nah co-assembly ini dia akan mengalami deposisi kemudian setelah kita remove template-nya kita akan mendapatkan mesoporas materials atau dengan pendekatan lain menggunakan liquid crystal perbedaannya adalah pada liquid crystal itu menggunakan konsentrasi template yang lebih besar biasanya sedangkan pada co-assembly method itu lebih kecil konsentrasi template yang digunakan dan kelebihan lainnya selain step yang lebih simple dan lebih sederhana adalah kita bisa mengontrol ukuran pori dan struktur relatif lebih tinggi dibanding pengontrol ini relatif lebih mudah dibanding dengan metode yang hard template dan juga dengan menggunakan software plan ini kita bisa memfasilitasi produksi material dalam skala yang lebih besar jadi kalau kita ingin komersialisasi maka produksi material non-space dalam skala besar dimungkinkan melalui penggunaan metode software ini baik itu mungkin sekedar pendahulan tentang material non-space berikutnya kami berusaha untuk berbagi apa yang aktivitas yang dilakukan yang dikembangkan di terutama di laboratorium material fungsional baru di bawah Fakultas Sekulik Industri yang memang beberapa staffnya tergabung dalam kelompok keahlian material fungsional maju ini adalah staff sekarang ada Pak Siu Yatman sebagai kepala lab-nya kemudian Pak Ahmad Turudin sebagai Ketua KK lalu ada Prof. Brian Pak Nugraha dan saya sendiri dan ada beberapa yang mendukung lab peneliti dan juga ada asesan akademik dan juga beberapa mahasiswa S3, S2 dan S1 yang terlibat dalam aktivitas di MFMW Ada pun fokus penelitian di lab fungsional maju ini sekali lagi adalah tidak keseluruhan tapi yang memang menjadi prioritas juga yang banyak dikerjakan oleh mahasiswa juga dibantu oleh mahasiswa di bidang energi yang pertama adalah sel surya generasi baru jadi berbasis tin film bukan berbasis silikon kemudian juga elektrokatalis untuk lalu elektro baterai sekunder dan super kapasitor itu untuk yang di bidang energi kemudian untuk bidang kesehatannya adalah material biosensor dengan teknik deteksi elektrokimia dan material biosensor dengan teknik deteksi surplus flash plus penderisonan atau SPR lalu di bidang lingkungan di bidang lingkungan juga yang sudah lama sebetulnya dikembangkan adalah material sensor gas berbahaya dan juga untuk pendeteksian flotel agori compound baik nah kami pertama ini kita berusaha untuk sharing tentang aktivitas perintian untuk material aktif sensor gas dimana kita ketahui bersama bahwa beberapa jenis gas berbahaya itu ada di atmosfer sebagai polutan akibat dari kebakaran hutan aktivitas industri interrotas dari mesin bakar lainnya dimana beberapa jenis senyawa gas berbahaya tersebut seperti sulfur dioksida NOx hidrokarbon karbon karbon dan seterusnya karena kita membutuhkan sensor gas untuk mendeteksi keberadaan dan juga tidak hanya keberadaan tapi juga levelnya begitu dari sekian teknologi yang sudah ditemukan untuk mendeteksi gas antara lain adalah menggunakan analizer spektroskopi kemudian juga menggunakan teknik atau kimia dan juga menggunakan telistor dari sekian ini ada masing-masing ada kelebihan ada kekurangan tentu saja namun yang kami fokuskan dalam bidang lingkungan ini adalah mensintesis material berpori untuk menghasilkan sensor gas yang berbasis kemonosistif jadi properti elektrik yang berubah karena reaksi kimia antara permukaan material dengan target gas yang mengekspos si material tersebut begitu kelebihannya dibanding yang lain kita bisa membuat dalam ukuran sekalian nano dan secara daya juga membutuhkan daya yang lebih rendah ketimbang playstore kita tahu playstore itu bekerja di suhu sekitar 500 derajat sehingga daya yang dibutuhkan pasti lebih besar sehingga kemonosistif bisa digunakan dalam daya yang lebih rendah sehingga harapannya ketika digunakan pada aplikasi tidak membutuhkan daya yang lebih besar di saat itu juga keunggulan yang lainnya dia bisa memiliki respon waktu yang lebih singkat dan juga recovery time yang lebih singkat juga kenapa kemudian apa namanya apa space atau pori itu penting dalam material sensor gas kita lihat di sini bahwa ketika material itu teragregasi dan tidak ada space atau void di antara setiap grainnya maka gas itu tidak bisa masuk ke dalam tidak bisa penetrasi ke dalam keseluruhan bahan atau material aktif dari sensor tersebut dibandingkan kalau dia berupa memiliki void atau poros atau memiliki porositi maka akan semakin banyak bagian atau part dari partikel tersebut yang bisa terekspos dengan gas sehingga akan menghasilkan sensitivitas yang lebih baik begitu pula kalau kita membuat dalam bentuk film maka film yang memiliki porositas target gas akan semakin banyak berperentrasi sampai ke bagian dalam dari film tersebut ketimbang kalau filmnya yang dance film sehingga kalau pada dance film itu penetrasi daripada target gas tidak akan bisa lebih optimal dan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa S3 yang sudah lulus Dr. Nilusetini jadi mengembangkan atau mengembangkan sintesis material ZNO memang sudah dikenal sebagai material gas sensor berbasis semikronutor lokal oksida yang memiliki sensitivitas terhadap beberapa gas produksi tertentu contohnya disini yang digunakan sebagai target gas adalah suruh dioksida disini menggunakan template menggunakan template berupa gliserol dari sintesisnya itu dapat diperoleh partikel ZNO yang dikompositkan dengan karbon nanotube dan memiliki porositas yang luar biasa kita lihat disini ukuran-ukuran grain kemudian juga di antara grain itu dia ada void-void yang dimungkinkan gas itu bisa masuk dan penetrasi ke bagian dalam tidak hanya di permukaan dari satu partikel saja tapi dia bisa penetrasi sampai ke dalam-dalamnya dan memang setelah diuji secara asosi nitrogen surface surface area yang diperoleh dari material ini adalah sebesar 58,3 meter kuadrat per gram ini relatif cukup tinggi untuk kategori material anorganik begitu kemudian juga ketika diuji kestabilan dan juga diuji aktivitas ini menunjukkan stabilan yang sangat baik dan juga dia sangat seletif terhadap gas target yang memang ditentukan dalam hal ini adalah sulfur dioksida ini salah satu hasil dari studi masjid di lab kami membuat satu material aktif sensor yang memiliki porositas yang sangat tinggi selain itu juga masih sama Dr. Nilo juga membuat material ZNO yang memiliki makro makro kita lihat disini sangat banyak pori-pori yang terbentuk sehingga sehingga juga mendukung pada peningkatan kinerja dari material tersebut sebagai sensor gas lalu di bidang yang lain di bidang energi nah ini yang kami coba lakukan tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Pak Kemal mengenai elektrokratalis memang direct aqua fuel cell salah satu jenis fuel cell yang sering lebih banyak didengar karena memang menggunakan material logam mulia salah satunya sebagai katalist tapi kita tahu sendiri bahwa logam mulia memiliki tingkat ekonominya yang tidak ekonomis sehingga bagaimana caranya kita bisa mengurangi weight load atau mass loading dari logam mulia ini sehingga bisa secara efisien menghasilkan densitas yang tinggi tapi dengan menggunakan masa yang sekecil-kecilnya salah satunya adalah dengan kita mengintroduce porcity pada matematikal logam transisi ini pada logam mulia ini seperti radium dan platinum sehingga akan didapatkan material logam yang memiliki situs artih yang melimpah juga memiliki luas permuka spesifik yang tinggi serta lebih stabil terhadap cross-portioning yang dimungkinkan antara satu sisi etrode dengan etrode yang lainnya dan ini juga didukung dengan studi komputasi yang dilakukan oleh staf di lab CMD tadi bahwa permukaan yang susun atopiknya itu memiliki indeks faset yang tinggi itu lebih mudah untuk mengikat gugus hidroxil dimana gugus hidroxil itu kalau kita lihat ke mekanisme reaktor oksidasi alkohol primer maka asosi gugus hidroxil itu salah satu red determining step sehingga kita bisa memprediksi bahwa semakin mudah terikatnya gugus hidroxil pada permukaan katalis akan menghasilkan performa katalisis yang lebih baik dan ini dibuktikan dengan perhitungan DFT faset-faset yang memiliki high index 311 pasat 1 dan 51 itu memiliki energi ikat yang lebih tinggi terhadap gugus hidroxil dan ini dibuktikan dengan pengujian terhadap elektrooksidasi dari etanol itu sendiri dimana pada material yang memiliki porositas dia memiliki high index faset yang sangat melimpah pada permukaannya itu memiliki current density yang lebih tinggi dibandingkan dengan material-material yang susunan atomik pada permukaannya itu senuflet atau bahkan lebih memiliki low index faset dan juga dari segi kestabilan kita bisa lihat juga mengalami peningkatan jadi selain daripada aktivitas juga kestabilannya meningkat lalu dengan metode yang cukup mirip dengan metode menggunakan soft template itu juga bisa mengembangkan material atau katalis dalam bentuk film menggunakan teknik elektro deposisi jadi ide ini adalah berawal dari on-chip power source device dimana kita membuat fuel cell dalam bentuk chip dikenal dengan micro fuel cell konsep jadi ketimbang kita mendeposisikan serbuk katalis pada current collector kita tumbuhkan secara in situ secara langsung katalisnya di atas current collector bagaimana saja itu dengan cara teknik elektro deposisi dengan cara yang sama menggunakan soft template kita bisa membuat lapisan elektro deposisi dengan memiliki void-void atau memiliki pori-pori sehingga reaktan yang dilibatkan dalam reaksi oksidasi dalam fuel cell itu akan lebih banyak dan juga lebih menjangkau tidak hanya di permukaan film tapi juga sampai ke dalam film tersebut dan ini bisa kita lihat dari citra SEM baik itu dari atas maupun dari samping melalui TEM kita bisa lihat pori-porinya itu dia merata di sepanjang film itu terbentuk sehingga kita dapat memprediksi bahwa katalitik dari film ini akan lebih baik dibanding dengan film yang non-poras dan memang setelah diuji dengan menggunakan sikrik fotometri kita lihat bahwa ketika kita melakukan CV di dalam sulfuric acid kita akan melihat ini ada daerah reduksi dari oksid itu ketika kita membandingkan satu film yang memiliki ketebalan lebih kecil dengan ketebalan lebih besar itu akan meningkat muatannya chancenya dan kalau kita plot di sini plot yang biru ini adalah surface area yang dinormalisasi dengan volume artinya apa ketika dia menunjukkan gadis yang relatif lurus maka itu meladakan bahwa reaktan itu tidak hanya bereaksi hanya di permukaan tapi dia juga bereaksi dengan bagian dalam dari permukaan dari film tersebut lalu ketika dilakukan oksidasi rendah etanol maka peroleh current density yang lebih tinggi yang menambil ini ketimbang dengan film yang tidak memiliki porositas bahkan dibanding dengan palladium komersial yang sudah tersedia komersial dan menariknya ketika kita mengubah molecule weight dari template jadi kan template ini adalah berupa polimer ketika polimer itu kita naikkan nilai molecule weight itu kita bisa memperoleh ukuran pori yang terkontrol semakin besar molecule weight yang kita gunakan maka pori-porinya juga akan semakin besar sehingga kita bisa mendesain lapisan yang berpori sesuai dengan aplikasi misalkan untuk aplikasi tentu kita membutuhkan pori yang spesifik besarnya kita bisa memilih polimer yang sesuai demikian lalu juga masih masih apa namanya mesoporas film kita berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan apa namanya difusivitas dari reaktan dan juga produk keluar dari region film begitu ya nah satu caranya adalah kita membentuk mesoconal yang vertikal dimana jalur migrasi akan lebih pendek untuk reaktan di produk untuk masuk dan keluar dari region dari film tersebut dan dengan memodifikasi beberapa hal dalam ininya dalam reaktor untuk reaktor posisinya maka kita bisa memperoleh mesoconal yang dia vertikal terhadap substrat kita bisa lihat dari sini dan setelah di uji juga menggunakan CV kita dapatkan difusi dari reaktornya lebih tinggi ketimbang kalau filmnya dia porinya tidak berbentuk seperti vertikal seperti ini lalu di samping itu juga di samping elektrokatalis untuk fuel cell dikembangkan juga material non-space untuk kebutuhan elektroda superkapasitor mungkin sebagian di antara kita sudah mengetahui tentang superkapasitor jadi selain dari baterai sebetulnya superkapasitor adalah suatu perangkat penting dalam penyuplai daya pada kendaraan kendaraan listrik dimana superkapasitor itu memiliki apa namanya intensitas tapi dia memiliki daya yang lebih besar dan juga dia memiliki usia sikus yang lebih tinggi dibandingkan baterai dan pada beberapa kebutuhan dimana daya itu dibutuhkan dalam waktu yang singkat atau energi itu dibutuhkan dalam waktu yang singkat maka disitu superkapasitor berperan karena baterai rate charge di charge nya itu lebih kecil dibandingkan dengan superkapasitor karena itu pengembangan material untuk erodera superkapasitor juga tidak kalah penting dan disini kita lihat ada dua kapasitor yang tersedia secara teknologi yang pertama adalah erotochemical double edad kapasitor yang kedua adalah pesedokapasitor perbedaannya adalah dimana kepada double edad kapasitor kedua erodera itu adalah terdiri perus karbon sedangkan pada pesedokapasitor satu erodera adalah perus karbon atau aktivitas karbon yang satunya lagi adalah biasanya dalam bentuk oksidologam oksidologam atau metal okside dan pada pesedokapasitor apa namanya pengolatan itu disimpan secara erotokimia sehingga apa namanya resitas energi secara teoretik akan lebih tinggi dibanding dengan yang double edad kapasitor dimana pada double edad kapasitor penguatan hanya tersebut secara fisis bukan secara erotokimia jadi itu hanya bergantung pada fisik dari karbon erotoda karbonnya sedangkan pada pesedokapasitor tidak hanya dipengaruhi oleh fisik dari erotolainya tapi juga dipengaruhi oleh reaksi atau kimia yang terjadi diantara erotolid dengan erotolainya dan ini ini juga salah satu yang dilakukan studi oleh Dr. Niluh sedang studi S3 membuat suatu apa namanya kompa senyawa nikal kospat gitu ya dengan polositas yang juga cukup tinggi 164 meter square per gram luas permukaan spesifiknya dan dengan ukuran pori yang juga termasuk meso pori dan memang ketika diuji terhadap erotokimia itu memiliki kerapatan daya dan juga kerapatan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan material yang tidak memiliki polositas sebanding dengan material ini juga memiliki potensial wino yang lebar serta dapat memiliki retensi yang cukup lama sampai 5000 kali siklus itu bisa mempertahankan stabilan kapasitasinya dan terakhir ini adalah aplikasi daripada material nanospace yang dilakukan di lab kami di lab IFM di KKMFM yaitu adalah penggunaan material nanospace untuk aplikasi biosensor sebagaimana mungkin sebagian dari kita sudah tahu bahwa salah satu komponen penting dalam biosensor adalah translusernya yang dapat mengubah atau mentransduksi dari sinyal kimiawi menjadi atau biokimia menjadi sinyalistik yang kemudian dapat diolah lebih lanjut oleh senatronik nah disini ada dua contoh material nanospace yang diteliti ataupun dikerjakan oleh mahasiswa di lab kami yang pertama adalah berbasis MOF kenapa MOF karena MOF itu memiliki fleksibilitas untuk berinteraksi dengan biomolekul dengan bioreseptor dan seterusnya sehingga lebih baik tanpa perlu harus menambahkan fungsionalisasi lain dia bisa langsung untuk menangkap atau mengimobilisasi dari bioreseptor sehingga ketika diuji dengan target itu bisa lebih mudah untuk menangkap analit dan disamping kemudahannya atau fleksibilitasnya untuk berinteraksi atau mengimobilisasi dari bioreseptor juga memiliki surface area yang relatif cukup tinggi juga jadi dua hal itu yang kemudian membuat MOF dilirik atau mendapatkan ketertarikan yang cukup tinggi untuk dimanfaatkan sebagai biosensor ini adalah beberapa hasil pengujiannya dari material yang dibentuk yang disintesis dan diuji terhadap disini terlihat adalah antien dari lalu berikutnya ada ada juga MOF yang lain yang diuji untuk target yang lain yaitu yuric acid juga karena fleksibilitasnya untuk menangkap biomanikul juga memiliki porositas yang cukup tinggi disini luas merupakan spesifiknya jadi situs aktif yang kemudian bisa menangkap atau mengimobilisasi dari target itu cukup banyak begitu baik itu mungkin demikian yang bisa saya sampaikan barangkali ini sebagai penutup ada beberapa poin namun pendentinya material space memiliki fungsionalitas memiliki luas pembuatan yang tinggi yang menjanjikan untuk berbagai macam aplikasi serta metode templated method itu dapat dikembangkan untuk berbagai macam material yang lain sesuai dengan kebutuhan lalu terakhir adalah MOF memiliki aplikasi yang sangat luas untuk biaya sensor karena pertama adalah fleksibilitasnya untuk berinteraksi dengan biomolekul dan juga dia memiliki luas pembuatan spesifik yang relatif lebih besar terima kasih atas perhatian dan juga kesempatan yang diberikan ini adalah salah satu quotes dari Richard Feynman dalam suatu conference American Physical Society 159 dimana dia menyebutkan bahwa jadi plenty room at the bottom memang benar bahwa pada material knowledge space banyak sekali space di sana banyak sekali ruang yang dapat kita manfaatkan untuk banyak aplikasi terima kasih sekali lagi selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Iqbal atas paparannya baik hadirin sekalian sekarang kita memasuki sesi tanya jawab apakah ada yang ingin bertanya tadi sudah ada satu yang ditujukan pada Pak Iqbal mungkin itu dulu dijawab nanti jika ada diantara hadirin yang ingin bertanya silahkan gunakan fitur raise hand ataupun bisa juga pertanyaannya langsung diketikan di kolom baik Pak Iqbal mau langsung dijawab pertanyaan ini direct message ke saya baik saya coba jawab satu-satu pertama ini pertanyaan dari Pak Suyatman bagaimana kalkulasi dimanfaatkan untuk meneliti pengaruh impurity di katalis terhadap katalitic powernya jadi kalkulasi di sini memang kita mau melihat aspek apanya dari katalisnya kalau misalnya kita memang hanya tertarik sama ujungnya saja jadi artinya bagaimana pengaruhnya terhadap rate kita bisa melakukan kalkulasi seperti yang tadi jadi yang saya tunjukkan di kasusnya radium cluster tadi jadi kalkulasi DFT yang dikombinasikan dengan mikrokinetik jadi dari DFT-nya yang kita ambil hanya energinya saja lalu kemudian energi barriernya dan energi reaksinya saja lalu kemudian kita fit ke suatu model mikrokinetik yang nanti ujungnya kita dapatkan rate-nya jadi kita dapat katalitic powernya tapi kalau kemudian kita ingin tahu alasannya kenapa alasan dibalik performance itu peningkatan performance itu nah itu berarti kita harus lihat lebih dalam lagi dari komputasi kita bisa mengambil misalnya struktur elektroniknya bagaimana keberadaan impurity itu memodifikasi state dari material kita jadi kita bisa analisis bondingnya kita bisa analisis charge-nya seperti apa mungkin gitu jawaban saya untuk yang pertanyaan dari Pak Suyatman selanjutnya ini saya ada pertanyaan dari Pak Yulis Tiono terima kasih presentasi dan juga very good model saya masih kurang jelas tentang efek kehadiran zinc dia menggeser grafik sedikit tepi efek besar efeknya bagaimana jadi tadi itu memang kita tidak bisa mengharapkan pergeseran yang perubahan yang dramatis ya karena kita mengingat itu zinc itu hanya satu dari sekian banyak di kliniknya sekian banyak atom nikel gitu nah jadi yang tadi kelihatannya sebagai kecil itu ya karena dia hanya sendiri memodifikasi sesuatu yang sangat banyak sangat besar nah tapi kehadiran zinc itu secara lokal ya di sekitar atomnya itu dia memang menggeser sedikit menggeser sedikit struktur elektroniknya mungkin kalau ada background sedikit background solid state fisik tahu ya bahwa apa pengaruh dari sedikit pergeseran di struktur elektronik itu nah misalnya kalau kehadiran zinc itu dia menghadirkan localized satu state yang sangat dalam energinya dalam nah tapi state yang di energinya dalam itu yang di bawah itu bisa berinteraksi dengan state-state state dari adsorbat tadi saya tunjukkan ada puncak-puncak yang sama baik di oksigen maupun di nitrogen nah itu bisa ada puncak-puncak seperti itu karena ada zinc yang memfasilitasi supaya antara orbital oxigen dan orbital nitrogen di rentang energi itu bisa berinteraksi itu istilahnya bisa terhibridisasi kalau disilah ini apa kuantung kemistrinya jadi orbitalnya itu bercampur lalu menghasilkan suatu state baru begitu Pak Selvi Pak Kemal Pak Kemal jadi Pak Kemal itu jadi kesimpulannya dia bagus atau jelek dalam konteks persoalan yang sedang saya teliti itu bagus karena kehadiran jadi adanya pergeseran itu dia memfasilitasi interaksi langsung overlap antara molekul hidrazin dengan molekul OH yang mana itu untuk reaksi antara kedua molekul itu itu bagus baik Pak terima kasih Pak ya jawabannya baik apakah ada pertanyaan lagi untuk Bapak Kemal kalau gitu Pak Kemal saya boleh nanya saya ingin bertanya apa saja pemahaman konsep fisika yang dibutuhkan untuk bisa menggunakan komputasi material ini dengan baik mungkin orang awam akan melihatnya seperti atur konfigurasi atom input tunggu komputasi selesai keluar hasil japanese itu tidak yang lebih salah untuk di level awam kenapa karena saat ini sudah banyak tersedia perangkat lunak software yang semakin ke sini semakin penggunaannya semakin mudah tutorialnya juga di internet banyak kita temukan yang bisa memandu orang untuk melakukan komputasi itu secara step by step Tapi pada akhirnya ketika kita sudah melakukan riset yang serius Dengan menggunakan komputasi Itu baru akan terasa bahwa hanya sekedar bisa mengoperasikan software itu tidak cukup Kita akan ketika kita berhasil melakukan Karena komputasi, kita masukkan sesuatu Pasti di ujungnya akan keluar sesuatu Kita pasti akan dapat output Tapi ketika kita sudah melakukan riset yang serius Saat itu kita pasti bertanya Ini hasilnya make sense atau tidak Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak Dan ketika itu kita akan sangat membutuhkan pengetahuan dasar yang mencukupi Terkait cara kerja dari metode dari software-nya Kemudian untuk meninterpretasi hasil kita Kita perlu pengetahuan Kalau dalam konteks ini material kita harus punya Ilmu materialnya harus ada Lalu solidate physics Lalu kimia kuantum misalnya Untuk memahami bonding dan sebagainya Nah itu pengetahuan itu akan dibutuhkan Untuk membuat make sense Membuat make sense Hasil yang kita peroleh Dan juga untuk kemudian menganalisis Untuk level insight kedalaman yang profesional Yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik Itu tidak mudah Dan juga ada secara aspek Nanti kalau sudah melakukan komputasi itu akan tahu Banyak silahnya itu dirty aspeknya Di dalam itu Problem-problem yang harusnya Kalkulasi yang harusnya Jalan Ternyata tidak jalan Kemudian ternyata Harusnya konvergen Tidak konvergen Nah itu Butuh banyak Butuh banyak intuisi yang ditopang oleh Pemahaman fisik untuk bisa solve problem seperti itu Itu Pak Sopi Terima kasih Baik Terima kasih atas jawabannya Pak Kemal Nah sekarang sudah ada Masuk pertanyaan ke saya Dari Bapak Suyatman Untuk Pak Itbal Nanostruktur Dengan mengurangi poros Dibandingkan bok Untuk sifat mekanik logam Khususnya daktil propertiesnya Membutuhkan keberadaan poros pada skala tertentu Nah bagaimana untuk menyiasati hal ini Silahkan dijawab Pak Iqbal Terima kasih Pak Suyatman Ya jadi pada Apa Pada struktur Rano Begitu ya Memang kita ada Ada satu titik Dimana kita justru malah Sengaja kita menghadirkan porositas Begitu ya Porositas Untuk tadi Untuk meningkatkan luas permukaan spesifiknya Nah mungkin kalau pada Logam ya Daktiliti Atau keulutan tadi Mati logam Dimana kita membutuhkan poros tentu Ya mungkin itu adalah Salah satu Titik dimana kita memang Membutuhkan poros tadi Gitu ya Dengan cara Mungkin kita Dalam prosesnya ya Mungkin Lebih-lebih ke metalurgi proses Mungkin ya Kalau di Apa Logam yang kita butuhkan Daktilitinya Saya sendiri kurang begitu paham Untuk Apa Pemrosesan secara metalurginya Tetapi Nano struktur yang Yang kita Sengaja berikan Porositas Itu Biasanya untuk Aplikasi-aplikasi Memang kita membutuhkan Luas permukaan yang tinggi Meningkatkan Banyak situs aktif Begitu ya Terutama untuk Kreasi permukaan Kreasi kimia permukaan Mungkin demikian Yang dapat disampaikan Pak Syedman Ya terima kasih Terima kasih Suka Mas Kemal Apakah dari hadirin Sekalian ada yang Ingin bertanya Baik Untuk Kedua Pak Matari Oke Kalau Tidak ada Saya bertanya Ke Pak Iqbal Tadi kan Untuk material Nano space itu Dibutuhkan Pori yang Periodik ya Pak Nah itu Karakterisasi material Apa aja Untuk bisa memastikan Atau mengkonfirmasi Bahwa material yang Kita miliki itu Sudah punya Pori yang periodik Serta Strategi apa sih Yang bisa dilakukan Strategi sintesis Untuk Bisa mengontrol Pori tadi Ya Baik Terima kasih Mas Syokhi ya Jadi ada Pertama kita bisa Menggunakan Low angle XRD Ya Atau Small angle X-ray scattering Ya Itu salah satu Yang bisa digunakan Kenapa Bisa digunakan itu Ya jadi Sebetulnya Pori-pori itu Kan kalau dalam SRD kita Mengkaterisasi Posisi Posisi atom Pada suatu Sertur kristal Sehingga kita Mendapatkan Intensitas Di Sudah tentu Sekian Nah pada Material pori Itu sebetulnya Yang diukur Adalah voidnya Jadi atom-atom Yang di Sertur kristal Pada White angle SRD Itu kita Analogikan dengan Void ataupun Pori yang ada Pada material Pori Begitu Jadi Instead kita Mengkarakterisasi Posisi atom Tapi kita adalah Mengkarakterisasi Posisi void Dalam suatu Sample spesimen Yang kita uji Begitu Sehingga pada Low angle itu Nanti akan juga muncul Pola diffraksinya Seperti apa Atau pola scatteringnya Seperti apa Tapi pola scattering itu Bukan pola scattering Dari posisi atom Dalam struktur kristal Tapi adalah Posisi void atau Pori Dalam spesimen tersebut Begitu Nah Itu yang pertama Jadi bisa menggunakan Low angle SRD Ataupun small angle X-ray scattering Lalu Yang kedua Mengenai Bagaimana cara kita Memastikan Priorititas dari Struktur poli Pada material kita Sintesis Begitu ya Nah itu tergantung Pertama Dari template Yang digunakan Biasanya Template yang digunakan Apakah Konsentrasi Konsentrasi Templatenya cukup Atau tidak Begitu Karena kan dalam Sintesis itu Dalam Apa Perjalanan Dari Sintesis itu Kan ada Termodendimik Ada Kinetika Begitu ya Nah Ketika misalkan Apa namanya Kinetika reaksinya Itu kalah Dengan Apa namanya Atau Mengalahkan Kestabilan Dari Templates Yang ada di dalam Apa Larutan reaksi kita Itu akan membuat Jadi kolaps Dan tidak menjadi Periodik Begitu Jadi kita harus memastikan Keseimbangan Antara Kinetika reaksi Dengan Kestabilan Apa Template yang ada Dalam Reaksi Ini Reaksi Apa namanya Larutan reaksi Begitu Baik Terima kasih atas Jawabannya Sepertinya Diskusi dari Atau pertanyaan Dari peserta lainnya Sudah Tidak ada Apakah bisa kita Tutup saja Diskusi ini Webinar Sore ini Sebelum Saya tutup Saya memohon Kesediaan Para hadir sekalian Untuk mengisi Presensi Di link yang Saya bagikan Di kolom Cat Untuk nantinya Bisa kami kirimkan Juga materi Webinar Pada sore hari ini Apakah dari Pak Iqbal Ada Hal yang ingin Disampaikan lagi Sebagai penutup Terima kasih Material funksional Material funksional Maju Bisa Membagikan Hasil-hasil Apa saja Yang sudah Kami kerjakan Dan yang Mungkin ke depannya Akan kami kerjakan Terima kasih juga Bapak Kemal Agusta Dan Bapak Mbak Iqbal Yang telah Bersedia Untuk Meng-sharing Pengetahuannya Dengan paparan Yang sangat menarik Tadi Dengan demikian Webinar ini Saya tutup Terima kasih Semuanya Yang telah hadir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Wassalam Terima kasih Pak Sauti Terima kasih Pak Iqbal Mbak Kemal Terima kasih Pak Sauti Terima kasih